Masa tetep fokus dulu buatku Masa tetep fokus dulu buatku Masa tetep fokus dulu buatku Tapi bener loh maksudnya Ya mungkin pertanyaan yang bagus itu adalah Bukannya kapan kamu menikah tapi kapan kau bahagia Dan jawabannya adalah sekarang Karena sekarang seseorang agak ada di putih yang hubung Rasa bahagia banget ini adalah kado Kado buat gue sendiri Kalau ternyata gue tuh bahagia kamu seandainya Ketika seseorang mulai beranjak Diwasa maka ia akan memilih Jalannya sendiri untuk mencapai sesuatu Di masa depan Tak jarang kesempatan itu datang Di waktu yang tidak tepat Seperti selebriti sekaligus presenter Dwi Andika nih guys Yang dimana ia belum mendepati janji Almarhum ayahnya untuk melanjutkan Kuliahnya hingga sarjana Meski sukses dengan karirnya Di dunia entertain namun pria Kelairan 3 April 1986 Silem ini belum mau Untuk menikah meski usianya Sudah mencapai 36 tahun Dwi Andika telah meniatkan target hidupnya Untuk melanjutkan pendidikannya Nih guys Kalau lulus Nih berarti lulus tuh tahun 2004 Berarti sekarang udah 2022 Udah berapa tahun yang masalahnya Udah kehilangan momen dimana Harusnya aku merasakan Udah seperti teman-teman pun Tapi sampai saat ini Aku belum dapet juga gitu Momen itu Ya tapi gak apa-apa Yang namanya pendidikan itu kan Gak pernah dimakan zaman lah ya Sampai kapan pun juga Gak perlu gengsi deh Walaupun sekarang udah umur segini Tapi tetep harus bisa dapetin Apa yang sudah menjadi cita-cita Apalagi ini juga pesan dari Allah Untuk apa Bagaimana saya juga namanya Seorang Ya gak cowo aja ya Bagaimana tuh Yang namanya manusia itu Pendidikan itu sangat penting Berfondasi buat kehidupan juga Bagaimana kita bisa menjelaskan Orang-orang Kalau misalnya kita juga merasakan Apa arti sukses Dalam bidang kita Terutama dalam bidang kita Alhamdulillah Kayak misalnya Karir Sudah 22 tahun berkarya ini Tetep stabil Walaupun gak Juga yang menjulang banget Tapi tetep ada Di Apa ya Di kestabilan Itu kan itu Sudah suatu prestasi yang Bagus lah ya Terus juga Rumah udah ada Mobil udah ada Apalagi nih yang belum nih gitu Oh iya bisnis Sekarang lagi ngejalanin Alhamdulillah Ternyata dilancarkan Ketemu sama orang-orang hebat Yang belum bisa menjalankan Bisnis ini Apalagi yang belum Oh iya Beliah Yang belum Setah beliah Baru dia pikirin Tentang Itu walaupun gitu kan Jadi nanti kalau misalnya Ngomongin soal menikah Kapan nikah Kapan nikah Ntar dulu kuliah dulu Kelarin Karena ini juga Gue udah gak mau lagi Ada distraction lain Karena kemarin Gue udah pernah ngerasain Kedagalan yang namanya Kedidikan Dua kali pernah Gak lancar lah kuliahnya gitu Ternyata selesai Jangan sampai ketiga kalinya Itu karena apa Karena Fokus gue tuh Distraction gue tuh Akhirnya Mengalahkan semuanya gitu Ketika gue akhirnya Fokus dalam penyambung kerjaan Gue jadi gak fokus Dalam hidup di kita Ketika gue lagi Fokus dalam Berbacara dengan seseorang Akhirnya gitu gak fokus Dengan yang lain Jadi sekarang Kita yang fokus Dua Andika mengaku Keinginan terbesarnya Sedari kecil adalah Menjadi seorang Selebritis Mengawali karirnya Menjadi coverboy Pada tahun 2000 lalu Ia pun menjajal Dunia presenting Di sebuah acara televisi Planet Remaja Pada tahun 2005 Ia berperan di film Me vs High Kills Dan di tahun-tahun berikutnya Ia sukses lewat Actingnya di layar kaca Dan setelah sukses Lewat film-filmnya Ia pun terjun Ke dunia bisnis Ada yang namanya plan A Dan juga plan B Ya plan A-nya adalah Tetap karena Memang aku tuh Memang dari begini Pengen jadi artis Jadi Untuk kerja di TV Atau di entertain Itu adalah Suatu keinginan Emang sedari dulu Jadi Tapi Selain itu Apalagi di masa panjang kemarin Itu sentuh pikir juga Agaknya Agak susah juga Kalau saya juga Ngeri Ada bakat lain gak sih Aku tuh sekarang Udah umur 36 Dan sampai sekarang tuh Barang-barang suka kepo lah Sama diri sendiri Apa sih Apa sih yang bisa Apa sih Kemampuan Apalagi sih Yang bisa lakuin Selain di dunia Hiburan Jadi Ya udah Akhirnya mencukup Yang bisnis Lumayan Rada Bergelombang Bukan 10 gelombang Kanan 10 gelombang kiri ya Tapi Lumayan banyak tantangannya juga Apalagi namanya Keberanian Terus Knowledge Yang namanya bisnis Itu pun Perlu Ditekunin juga Bukan cuma pengalaman doang Wah keren banget nih Walaupun jarang tersorot kamera Dianika salah satu Selebriti tersukses Sepanjang masa Tanpa sensasi Sekian dulu videonya Kalau suka langsung aja Di like Di subscribe Dan kalau suka videonya Boleh banget di share Bagi selamat obor Sekian ingin idolanya kita bahas Boleh banget komen Di kolom komentar Sampai jumpa Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax